Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnendi. Kita akan merendungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus Habat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi bedoman di dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 25 Januari Judul Rendungan Kita Gantinya di Bethlehem, Yesus di Nazareth Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazareth Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi Bahwa ia akan disebut orang Nazareth Yesus lahir di Bethlehem, di kota Daud Yesus juga adalah disebut anak Daud Dan tunas adil bagi Daud Untuk penerus kerajaan Daud Seharusnya, Yesus akan disebut orang Bethlehem Karena dia lahir di sana Ternyata Yesus tidak disebut orang Bethlehem Yesus lahir di Bethlehem Karena hal itu sudah dinubuatkan oleh nabi Mika Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 Nubuatan itu digenapi dan Yesus lahir di Bethlehem Sesungguhnya, Yesus sudah di dalam kandungan ibunya Maria Ketika Maria dan Yusuf suaminya masih tinggal di Nazareth Yesus ternyata lahir di Bethlehem Karena Yusuf harus pergi bersama Maria Yang sedang mengandung bayi Yesus Ke kota bapak leluhurnya Daud Tujuannya adalah memenuhi perintah Kaisar Agustus Untuk mendaftarkan diri di kota asal leluhur masing-masing Sebagaimana yang tercatat Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 Maria melahirkan Yesus di Bethlehem Di saat kunjungan itu Karena sudah tiba saatnya melahirkan ketika itu Yesus disebut orang Nazareth Adalah kegenapan nubuatan oleh nabi-nabi sebelumnya Yesus disebut orang Nazareth Adalah karena dia dibesarkan di Nazareth Sebagaimana yang tercatat Di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 Dia lahir di Bethlehem Tapi dibesarkan di Nazareth Setiap peristiwa yang terkait dengan Yesus Terjadi dari waktu ke waktu Adalah merupakan kegenapan nubuatan dari Tuhan Melalui nabi-nabinya Itu membuktikan Bahwa Yesus adalah sesungguhnya Mesias Yang dijanjikan Setelah bayi Yesus dan ibunya Maria Dibawa lari oleh Yusuf ke Mesir Dan tinggal di Mesir selama Herodes Masih hidup Dan penguasa di Jerusalem Mewakili kerajaan Romawi Ketika Herodes sudah mati Malekat Tuhan memerintahkan Yusuf Membawa Yesus dan ibunya Meninggalkan Mesir Dan pulang ke tanah Israel Sebagaimana yang tercatat Di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 20 Yusuf mengikuti perintah Malekat itu Dan pulang ke tanah Israel Namun setelah didengarnya Bahwa Arkelaus Anak Herodes yang menjadi raja di Judea Atas nasihat Tuhan lewat mimpi Yusuf membawa Yesus dan ibunya Ke daerah Galilea Dan tinggal di Nasaret Yesus sahabat kita itu Disebut orang Nasaret Karena di Nasaret lah Yesus dibesarkan Disanalah Dia membiasakan diri Untuk selalu beribadah Ke rumah ibadat setiap hari sabat Sebagaimana yang tercatat Di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 Dia lakukan itu Sebagai contoh bagi kita semua Supaya kita Juga bertumbuh besar Seperti Yesus Yang selalu berbakti Pergi ke rumah ibadat Di rumah ibadat Dia membaca alkitab Firman Tuhan Begitulah kita seharusnya Karena kita Adalah sahabat Yesus Terima kasih telah menonton